Banjarmasin, staf khusus Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Putri Tanjung, membagikan kiat sukses menghadapi tantangan industri 4.0 bagi kalangan milenial kota Banjarmasin. Putri mengatakan, generasi milenial harus kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Hal tersebut akan bermuara pada perubahan pola pikir, mindset. Terlebih, saat ini dalam merasakan, ada tren anak muda yang senang mengembangkan bisnis, mulai skala kecil hingga menengah, seperti halnya di Banjarmasin. Tren positif ini menempatkan milenial sebagai generasi kreatif dan memiliki peluang menjadi wirausahawan muda sukses. Baka juga, HPN 2020, pasukan milenial, Jokowi akan beri motivasi anak muda kalsel karena itulah menurutnya, kaum milenial harus terus mengasah kemampuan dasar yang sangat penting untuk menghadapi situasi yang sulit. Misalnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kecerdasan emosi, dan fleksibilitas kognitif. Sejatinya, inovasi merupakan proses yang terus berlanjut dan terus berkembang setiap detiknya di era digital, itu harus disadari demi pengembangan bisnis anak muda. Simple saja, menurut saya kuncinya itu, yakni identifikasi permasalahan, identify, mencari alternatif ide, ignite, lalu dipelajari rencana ide mana yang paling efektif, investigate. Setelah dipelajari dan dipilih, maka harus diikuti dengan investasi, invest, untuk diterapkan, implement, serta kemudian terus dikembangkan, improve, kata putri saat menghadiri kopdar milenial di ofis Kapiro Astri, Banjarmasin, Jumat malam, 7 Februari 2020. Baka juga, putri Tanjung jadi ikon milenial di hari pers nasional 2020. Banyak fenomena yang sering ditemuinya, anak-anak muda masih belum percaya diri ketika memulai usaha, apalagi persoalan permodalan sering dijadikan alasan tidak bisa mewujudkan keinginan berusaha atau memulai bisnis yang ingin ditekuni. Padahal peluang selalu terbuka lebar untuk berusaha, putri mencontohkan ketika memulai usaha kecil-kecilan tidak mendapatkan modal dari orang tuanya. Modalnya hanya keberanian dan menanamkan kepercayaan kepada orang lain, memulai usaha dari umur 15 tahun itu karena dendam lebih tepatnya, dendam sama orang-orang karena selalu meremahkan aku waktu kecil, banyak yang NGE bully juga. Karena kesel sama orang-orang itu akhirnya mendorong aku harus tahu gimana kesukaan aku, dan bisanya aku apa, ucap putri membuka kisahnya kepada puluhan mahasiswa dan entrepreneur muda Banjarmasin. Putri Tanjung pun selanjutnya berbagi mengenai pengalaman keberhasilan menempatkan dirinya sebagai orang termuda di jajaran staf khusus presiden sekaligus memimpin beberapa perusahaan yang berhasil dirintisnya. Selain bekerja di birokrasi pemerintahan, putri kini menjabat sebagai CEO Kreatif Opernur, CBO Kerafi, dan Chief Experience Officer Cete Corp, hanya satu pesan saya. Percayalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita dan belajarlah dari kisah orang lain, namun bukan harus menjadi orang lain. Pergunakan masa muda untuk berusaha, karena fase ini mendidik kita bisa menjalani hidup dengan baik dan kita diberikan kesempatan belajar jika mengalami kegagalan. Anak muda Banjarmasin itu bisa, tukasnya, DNU-DNU, Putri Tanjung Banjarmasin Putri Tanjung Sukses Stafsus Milenial.